Pemirsa pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Kabupaten Pasuruan, Jawa, Tiwar berakhir ricu. Ia wasit yang memimpin pertandingan menjadi sasaran amukan supporter hingga tawaran meluas ke luar lapangan. Diduga kuat salah satu penyebabnya supporter tidak terima timnya kalah main bola. Seorang wasit pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam berusaha menyelamatkan diri karena dikejar sejumlah supporter sepak bola di lapangan desa mendalam kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Jawa, Timur. Saat berusaha melompat pagar, wasit terjatuh hingga membuatnya menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan akibat supporter klub mandiri FC tak terima kekalahan dari gentong FC dengan skor 2-4. Petugas gabungan segera menyelamatkan wasit dan membawanya keluar dari lapangan. Akibat kejadian ini pertandingan dihentikan lalu dibubarkan. Yang dikejar? Awalnya aparat. Karena saya masih fokus di aparat, kemudian terlihat di ujung itu sebelah barat, Wasitnya dikejar. Oh, wasit. Wasit dikejar itu saya nggak tahu. Tapi tadi pertandingan sempat berhenti apa langsung terus main? Oh, langsung berhenti. Pasca kejadian kericuan meluas di luar lapangan hingga ke jalan Kabupaten Pasuruan yang menghubungkan dengan Probolinggo. Polisi kini tengah menyelidiki untuk mengungkap kronologi dan aktor di balik kericuan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, Anyus melaporkan.